Apakah itu hidangan pertama kita? Itu bagus! Wow, sebuah kue! Ini sangat besar! Aku harap aku bisa menggigitnya. Aku hampir tidak bisa menahan diri. Mari bergegas dan mencobanya. Luangkan waktumu, Jolie. Kamu belum melihat kartuku. Ini. Ambillah. Alex, kamu benar. Mari kita mulai dengan mereka. Oh, bagus. Aku bisa menjelat kuenya. Dan aku akan menggigitnya. Ternyata aku tidak diizinkan melakukan apapun. Sialan. Tapi aku tidak akan tahan dengan itu. Setidaknya biarkan aku mencoba krimnya. Itu melanggar aturan, Jolie. Kau tidak boleh melakukan itu. Hmm, enak. Jangan berani-berani melakukan itu lagi. Atau aku tidak punya apa-apa untuk dicoba. Bagus. Ini benar-benar bagus. Aku ingin lebih banyak lagi. Wow, itu krim yang banyak sekali. Kamu bisa menjelatnya tanpa henti. Itu sudah cukup, Alex. Sekarang giliranku. Mila benar. Kamu sudah cukup untuk hari ini. Oi, ada kirim di hidungku. Ini yang terbaik. Aku akan makan sesuatu. Aku tidak tahu tentangmu. Tapi aku pasti punya sesuatu untuk dimakan. Ya, Tuhan ini lezat. Kamu tidak akan pernah menghentikanku sekarang. Aku tidak tahu untuk melihat ini. Kita harus turun tangan sebelum dia memakan semuanya. Tolong berikan pada kami. Tentu saja tidak. Aku tidak akan berbagi. Hah, itu benar. Kalau begitu, ambillah itu, Mila. Kirakan aku pergi, Alex. Kamu punya krim di seluruh wajahmu. Ini tidak lucu. Sekarang kamu juga akan mendapatkan gula ini. Ini yang kamu inginkan, bukan? Kamu mendapatkan julid tepat di matanya. Itu lucu sekali. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan, Mila? Kamu memintanya. Mari kita lanjutkan. Kita punya hidangan baru. Kali ini terserahku untuk membukanya. Aku tidak percaya yang di depan mataku ini adalah kaktus. Dia terlihat luar biasa. Aku khawatir dia terlalu berduri. Oh iya, betapa menyakitkan. Kamu seharusnya tidak menyentuh kaktus dengan tanganmu. Untung aku punya plaster. Mari kita rekatkan jarimu. Ayo, terima kasih banyak. Dan aku akan melakukannya tanpamu, Alex. Ini dia, jauh lebih baik. Keluarkan kartu-kartu itu. Oh bagus. Aku tidak perlu menyentuh kaktus. Jangan lagi. Aku harus menjilatnya. Dan aku seorang penggigit. Aku ingin melihatnya sekarang. Lanjutkanlah dengan itu, Mila. Tidak kamu yang melakukannya duluan. Aku siap untuk menyerah kepadamu. Dan kamu, mari kita duluan. Sudah cukup. Kepalaku akan terbelah dua. Mainkan permain dan putuskan dengan jujur siapa yang memulai. Cepat, lakukan itu semua. Itu bukan ide yang buruk. Mari kita coba, Julie. Bagus. Aku menang. Kamu duluan. Alex, mengapa kamu bahkan menyarankan ini? Kami bisa melakukannya tanpamu. Ini menyakitkan. Aku menggaruk seluruh lidahku. Lihat, ada jarum dalamnya. Gue mimpi buruk. Aku hanya bercanda dan kamu percayiku. Tidak lucu, Julie. Jilatlah lagi. Jangan lagi. Oh, tunggu sebentar. Aku punya ide. Kita perlu mencukur faktus. Maka tidak akan ada yang berbahaya. Aku pikir mode ini terlalu lemah. Aku akan mencoba mode turbo. Bagus. Ini bahkan berhasil untukku. Aku pasti bisa menanganinya. Dan lihat jarumnya itu. Teman-teman, lihatlah. Ini berhasil dan aku akan menyukainya. Aku bisa menjadi tukang tukur kaktus. Sudah selesai. Ups. Ini bagus sekali. Itu sudah cukup. Semua jarum terbang ke arah kita. Baiklah, baiklah. Apa yang kamu katakan? Sekarang aku sudah bisa menginjilatnya. Betapapun aku menunda-nunda momen ini, namun inilah giliranku. Aku harus segera melakukannya dan melupakannya seperti mimpi buruk. Uh, sangat pahit. Aku sama sekali tidak menyukainya. Sangat lucu untuk ditonton, Nila. Hei, apa yang kamu pikir kamu lakukan? Maafkan aku, Alex. Aku tidak bisa menahan diri. Biarlah hal ini menjadi pelajaran bagi kalian. Hah, ini dia hidangan baru kita. Aku akan membukanya. Hah, ini adalah cup-a-cup yang besar. Luar biasa. Wow, ini sangat besar. Aku harap sedangnya aku bisa menjilatnya. Mari kita campur kartu-kartu ini dengan benar sehingga semuanya adil. Oh, bagus. Aku bisa makan permen lollipop. Ini dia. Aku bahkan tidak akan mencobanya. Yeay, aku bisa menjilat permen lollipop. Ini sangat tidak adil. Berhenti marah, Nila. Ini tidak akan membantu. Sudah diputuskan. Maaf, Alex. Tapi aku akan mulai. Baiklah. Aku akan biarkannya kamu melikinya. Au! Mengapa kamu melemparkan bungkusnya padaku? Hanya tidak menyadarinya. Julie tidak bisa menggigit karamel. Apa yang kamu lakukan? Aku pikir dia sudah gila. Lagipula kamu tidak bisa memecahkan permen lollipop itu? Kita lihat saja nanti. Aku akan mengambil palu godam. Sadarlah, Julie. Aku mohon. Tidak mungkin palu godam hancur berkeping-keping. Rencanamu benar-benar gagal. Berikan aku permen lollipop. Aku tahu cara menangnya. Aku juga bisa menjelatnya. Itu saja. Seperti ini akan memakan waktu cukup lama. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Mungkin melakukan manicure. Selesai. Apa selanjutnya? Aku mencoba untuk tidur siang. Tidak, tidak. Ini tidak berfungsi. Alex, berapa lama lagi? Mari kita percepat. Mila kembalikan permen lollipopku sekarang. Sama-sama, aku tidak bermaksud membawanya pergi. Aku hanya ingin membantumu sedikit. Kejit yang keren. Dengan cara ini aku bisa makan karamel lebih cepat. Oh, keren. Ini menyusut. Nah, tidak ada yang tersisa. Itulah hal yang bisa aku ketahui. Berikan aku permen lollipop. Ini sangat kecil sekali. Bersyukurlah setidaknya itu yang tersisa. Terima kasih, Alex. Hey, apa itu? Ada sesuatu selain karamel. Ini permen karet. Oh, bagus. Ini dia. Tadinya aku bisa memilikinya. Julie, kamu tidak seharusnya meniup gelembung-gelembung besar seperti itu. Oh, tidak. Gelembung itu meledak. Alex, sepertinya kamu benar. Julie terjerat permen karet. Tidakkah kalian mencium bau busuk? Aku pikir bau busuk itu berasal dari bau tutupnya. Oh, Julie kamu benar. Aku takut membayangkan apa yang ada di sana. Oh, kenapa kamu buka tutupnya? Tetapi seorang harus tetap mencoba ikan ini. Jadi sebaiknya kita segera mulai. Oh, tidak. Aku harus menjilatnya. Dan aku harus menggigit. Tidak ada. Aku sendiri senang. Hore. Oh, kepalaku. Aku rasa tidak ada alasan untuk menghibur, Mila. Jika kamu begitu gugup, Alex, biarkan aku mulai. Uh, sebaiknya. Kamu tidak menekat ikan itu. Apa kamu berubah pikiran tentang menjilat itu? Ini tidak akan berhasil. Baiklah, baiklah. Kita harus bermain sesuai aturan. Tidak. Aku berubah pikiran. Aku lebih suka tidak menjilat ikan. Kenapa begitu? Karena aku takut. Tapi aku bukan pengecut. Aku akan mencoba lagi. Alex, lepaskan aku. Aku hanya membantu menyeselatkan tugas ini. Aku tidak memintamu untuk membantuku. Nah, baiklah sekarang giliranmu. Dan kamu tidak bisa lolos begitu saja. Kenapa kamu melakukan itu, Julie? Menjijikan sekali. Sekarang kita impas, Alex. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah. Nenek bangun. Kita harus membuat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat. Sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Keliatannya lezat. Tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menemukan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya. Dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh Andi. Dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan. Mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana. Namun telah diuji coba. Pancake sirup maple. Tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan butuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling sukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa. Tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan. Ternyata sekecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yee, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah. Nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali. Aku juga bisa. Ini dia. Ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Ya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Betul, itu luar biasa. Berkesan? Kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa memunggunya. Ini parah yang bagus. Sebentar. Nenek, lihat. Aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak. Dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan dinan seperti itu. Aku tak apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan berapa tangkai rosferi sebagai hiasan. Dan ini kah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala salt bayi yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Jadi harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai. Sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Eh, lihat dia. Ambil bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu apa bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat, tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang. Yay! Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim. Tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Baiklah. Apa yang ada dalam resep? Aha. Kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali. Aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Indah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu, anak muda. Jangan melempar makannya di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Lihat itu luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok. Dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permes kitut pelangit. Sedotan gula kecantikan dan biskuit oreo. Wow, Nenek, mau ke kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni sang kakak sangat indah. Tapi fantastis. Sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asap. Dia tidak ingin mencuci pinya. Hmm, potongan es krim dalam sirup coklat. Pernah-pernah tidak menggugah selera. Tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencuci pi es krim, saudaramu. Krim kocok, pipa gulas, kitos, dan... Wow, eh kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, doki. Nenek, nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua. Mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Perancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu. Ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. Satu, lalu, dua, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali kepermakannya. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong koki kami, Mia telah bekerja di restoran terbaik di Perancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Perancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Perancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa. Ia mengulini adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku, aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu lakukan itu? Oh, saatnya memulakan croissant. Ah, betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andi itu kebakat. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berterbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissant-nya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak. Keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu nuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan tamburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap. Kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Ah, sungguh luar biasa croissant-nya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shorted. Buatan dari koki dan dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah. Ini tidak bisa. Aku punya sesuatu untukmu, Alex. Ini dia. Terima kasih, Casey. Jadi, ini dia. Oh, tidak. Oh, tidak. Tonton, tolong, tolong, tolong. Ah, ini menjijikan. Kuning telur yang besar. Uh, aku pasti akan sakit. Hah, lihat ekspresi yang kau miliki, Alex. Ayo makan telurmu, Casey. Hah, sangat mudah. Lihat apa yang aku punya. Apa yang dia punya di sana. Baiklah, pertama-tama kita harus menyiapkan semuanya. Sekarang, hancurkan telur di penggorengan. Dan... Sudah, selesai. Telur orang karik yang sempurna untuk dimakan. Wow, itu keren. Waktunya kita untuk makan. Hmm, sangat enak sekali. Sudah selesai. Sekarang giliranmu, kita. Oh, tidak. Apa yang ada di sana? Akhirnya kita perlu berapa tindakan serius di sini. Oi, oi. Oh, ya. Aku akan membutuhkan sesuatu untuk melindungiku di sini. Apa yang akan dia lakukan? Awas. Woi. Hati-hati. Mari kita lihat apa yang dalamnya. Wah. Pas sekali. Begitu banyak barang bagus di sekaligus. Dan ini juga... Vita. Bagikan setidaknya satu buat kami. Tolong. Hmm. Baiklah, baiklah. Ini dia. Silakan. Oh, keren. Oh, ini sangat lucu. Imut-imut. Wow. Sereal yang luar biasa aku miliki. Sungguh luar biasa ini sangat besar. Sepertinya kamu kurang beruntung, Vita. Baiklah, tertawalah sesuka kalian. Hmm. Dentingnya begitu indah. Apa? Apa? Cuma satu? Baiklah, aku masih punya susu. Setetes. Ah, itu saja. Itulah masalahnya. Vita yang sangat malang sebaiknya. Aku juga makan. Keren. Nyam, nyam, nyam. Dan sekarang waktunya minum susu. Ya. Wow, kelihatannya sangat lezat. Dan sekarang waktunya sekaligus. Ya, betul. Oh, dia begitu serakah setelah semuanya. Wow, itu mengagumkan sekali. Casey, sekarang giliranmu. Hmm, bagaimana aku minum yang begitu banyak susunya? Oh, aku punya ide. Tuangkan semua sereal ke dalam mangkuk. Ya. Wow, betapa banyak sereal yang dimiliki Casey. Yeay, hurjan serpihan. Tangkap, tangkap serpihannya. Sempurna. Sekarang, mari kita tambahkan susu. Ya, ini mengagumkan. Ini waktu yang tepat. Dan sekarang waktunya untuk makan. Itu terlihat sangat lezat. Aku ingin tahu. Bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk makan semuanya? Lihat betapa lucunya ekormu. Hah, akhirnya aku makan semuanya. Apa yang terjadi? Aku pikir seorang telah makan terlalu banyak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak enak. Kue yang sangat indah sekali. Uh, keren sekali dan sangat lezat. Hei, Vita, lihat apa yang Casey punya. Wow, ya. Kue yang luar biasa sangat aku miliki. Oh, kue kecil apa yang kau miliki, Alex. Hah, sangat lucu. Tertawalah, tertawalah. Aku pikir aku akan mulai makan. Oh, mungkin. Dan aku akan miliki garpu dan pisau. Dan seperti ini makannya. Dan itu, mali kita coba. Yah, betapa lezatnya mereka. Aku pikir ini ada masuk semua. Dan sangat lezat. Ayo, Vita, giliranmu. Kalian tidak perlu memohon padaku. Aku tinggal makan. Hmm, ini lezat. Dan sangat nikmat. Betapa cerobohnya dia makan. Aku ingin makan semuanya. Aku tidak bisa berhenti. Hadiah tertutup cat biru semua. Hei, apa yang kalian tertawakan? Lebih baik makan kuemu, Casey. Aku akan melakukannya. Oh. Aku tidak bisa melihatnya seperti ini. Enak sekali. Dan sangat nikmat. Ada apa? Oh, tidak. Ada apa dengan wajahmu? Oh, tidak. Hampir saja. Aku akan mencobanya juga sedikit saja. Menarik sekali benda apa ini. Tolong hati-hati. Aku ingin masing-masing membuat donat. Pasti dilakukan. Aku siap. Ini akan menjadi donatku. Apa yang dilakukan untuk cucu tercinta? Menurutku membuat donat dengan alat membuat donat itu lebih cepat dan mudah. Oh ya, aku pun bisa melakukannya. Hanya donat yang akan diwarnai karena jauh lebih menyenangkan. Uh, cucu-cucu kamu adalah gadis imajinatif. Ya, ada begitu banyak ingus. Lihat bagaimana donat yang sebenarnya. Warna hitam pasti enak. Warna hitam cocok dengan warna merah. Jadi aku mengolesi donatku dengan gelis merah. Dan lalu, aku akan mendapatkan gelis putih di atasnya agar lebih cantik. Hei, kau harus menolongku. Bawakan aku piring yang ada di sana sekaligus. Sudah. Aku akan menuangkan sirup stroberi di sini. Lalu aku akan memasukkan ke dalam jarum suntik. Untuk apa? Kamu akan melihat sendiri. Nenek, kamu ingin lihat sebuah trik? Lihat, aku punya jarum suntik. Apa menakuti seorang tua seperti itu? Ini hanya sirup. Kenapa kamu bisa seperti itu? Aku melakukan ini untuk kucu-cumu. Aku ingin dia tidak hanya menikmati donat yang lezat, tapi juga donat yang cantik. Iya, jika mereka membawakan ini padaku, aku pasti akan pingsan. Mari kita tunjukkan seperti apa donat yang normal. Pertama-tama, kalian tidak perlu membuatnya menjadi hitam dan untuk kecantikan. Sedikit icing sugar sudah cukup. Lihat saja betapa cantiknya mereka. Paling indah adalah donatku. Sekali melihatnya saja sudah cukup membangkitkan semangat. Tetapi untuk membuatnya lebih menyenangkan, kenapa tidak mendapatkan beberapa taburan warna-warni? Tentu saja harus membuka kalengnya terlebih dahulu. Aduh. Rebecca, kau telah membuka kaleng itu. Kau terlihat jauh lebih menyenangkan. Oh, yang penting donatnya sudah bisa siap. Margot saatnya memilih pemenang. Wednesday membuat donat dengan gayanya sendiri. Donat ini terlihat cukup menyeramkan, tapi sebenarnya juga enak. Dan juga jarang suntik sirupnya. Betul sekali ini deh yang sangat bagus. Nenek, aku akan mencoba donatmu sekarang. Aku tidak berbohong, tapi mereka biasa saja terlalu polos. Oh, tapi donat Rebecca terlihat jauh lebih menarik. Aku harap-harap rasanya juga enak. Ini adalah donat terlezat yang pernah aku rasakan. Selamat, kakak. Kamu menang. Terima kasih, Margot. Wednesday, berhentilah menakutiku wanita tua ini. Di babak kali ini, aku ingin minuman. Lezat dan indah. Tentu saja. Tidak masalah. Bagus. Pilihan yang sama-sama menguntungkan adalah membuat minuman dari apapun yang paling disukai, Margot. Misalnya bisa mulai dengan permain Toxic Quest. Tapi tidak bisa membutuhkan permain itu sendiri. Kita harus membuatnya menjadi cairan. Pada dasarnya harus dilelehkan. Selesai. Terbuka. Sekarang. Lihat. Tidak diragukan lagi. Sekarang saatnya menambahkan Skittles. Semua orang menyukainya. Tapi pertama-tama harus dipisahkan berdasarkan warna agar bisa menembarkannya dengan baik. Dan cangkir yang berwarna lezat. Sekarang saatnya untuk Sprite. Ini akan menjadi dasar koktel. Kecuali tidak mungkin bukain dengan tangan. Oh, dia punya jepit rambut untuk melakukannya. Oh, bagaimana? Masa, basah, dan manis. Malang. Tidak ada yang salah denganku. Aku hanya mandi Sprite. Tapi bukan itu saja. Apat koktel tanpa krim kocok. Dan sedikit permen. Tidak ada salahnya. Tadam, karyaku sudah selesai. Bagus. Kecuali minuman kocok sama sekali tidak sehat. Dan Margot membutuhkan vitamin. Jadi minuman harus sesehat mungkin. Seperti itu, maka sayuran memiliki kandungan vitamin yang paling banyak. Dan aku akan membuat smoothie sayuran. Baunya ini. Enak sekali. Aku yakin Margot pasti akan menyukainya. Aku meragukannya. Aku akan memulai dengan sirup strawberry. Aku akan menggunakannya untuk membuat gelas dan jauh lebih cantik. Kemudian aku akan menggunakan Sprite yang akan ditambahkan sedikit sirup hijau untuk mencerahkannya. Aku butuh bantuanmu lagi. Tumpuk krim kocok untukmu. Suatu hari nanti aku akan menghancurkan benda itu. Ini sangat menyeramkan. Dia juga mencuri krimerku. Terima kasih. Baiklah. Terima kasih telah melakukan hal yang benar. Dan mereka hanya bercanda. Terakhirnya aku akan mendapatkan krim dan juga tambahkan dengan mata selai. Aku pikir ini sangat keren. Margot saatnya memutuskan siapa pemenangnya. Oh, Wednesday sepertinya memiliki yang paling original. Dan koktelnya juga sangat lezat. Selain jeruk dan cherry pada kue, itu lebih tepatnya permen mata. Nenek, apakah kamu buat aku campuran semua sayuran lagi? Kau tahu aku tidak tahan dengan ini. Oh, menjijikan. Oh, dan kakak telah menghasilkan sesuatu yang keren lagi. Mari kita lihat bagaimana rasanya. Amazing. Rebecca, kamu telah menakannya lagi. Hore, jangan merasa sedih. Kalian beruntung suatu hari. Kejutan ku dengan pasta yang lezat kali ini. Aku punya ide. Nenek, berhenti tidur. Waktunya memasak. Pasta, tenang. Tidak ada yang lebih mudah daripada membuat spagetti untuk cucuku. Kalian tahu bagaimana aku tahu jika air dalam panci panas. Hal bisa membantuku dengan ini. Menyekopnya ke dalam panci. Jangan pernah mengulangi ini di rumah. Tetap saja, rasanya tidak enak. Membeli spagetti membosankan. Mengapa aku tidak membuatnya sendiri? Hacim! Yah, semua orang memiliki tapung sekarang. Jangan bersumpah, nenek. Aku tidak melakukannya enggak sengaja. Adonan harus diuloni. Kalian harus mendapatkan telur mentah ke dalam tapung. Seperti ini. Kemudian menggulungnya dengan baik. Alasnya sudah siap. Saatnya mewarnai adonan. Membuat spagetti tampak cerah. Selanjutnya, giling adonan dengan mesin khusus. Kemudian gunakan untuk memotong menjadi spagetti. Pasta berwarna akan segera siap. Bahkan spagetti yang diberi di toko pun bisa direbus dengan penuh cinta. Oh, aku tidak bisa melihat apa-apa karena uapnya. Rebecca. Tidak, nenek. Ini belum bukanya. Oh, aduh. Apa yang terjadi? Mengerikan sekali. Wednesday, lihat membuat muka sakit. Terima kasih, Rebecca. Akhirnya aku bisa melanjutkan membuat pasta. Tambahkan saus ke dalam. Spagetti. Bagus, nenek. Seperti ini enak. Lezat. Tapi sangat bosankan. Tahu cara menjadi spagetti menjadi lebih menarik. Kita harus mewarnai-nya dengan warna hitam. Nenek memberiku sebuah pemikiran yang menarik. Mengapa tidak menebakkan kesan menyedamkan pada sajian dengan saus tomat dan mata? Bagaimana menurut kalian? Sangat menakutkan. Aku tidak akan makan itu. Hal lain adalah pasta berwarna. Aku harap Margot menyukainya. Wednesday, bisakah kamu berhenti menakut-nakutiku? Penyajiannya sangat menarik lagi. Tapi pastanya jelek. Nenek kamu buat spagetti klasik dengan saus tomat. Itu cukup bagus. Kau gadisku. Kira-kira apa yang dibuat oleh Rebecca kali ini? Aku harap spagetti tidak hanya cantik tapi juga enak. Enak sekali. Aku mencoba melakukan secara khusus untukmu. Kakakku kamu menang lagi. Hore hari ini adalah hari keberuntunganku. Wednesday, aku hampir lupa. Aku membawa jepit rambut khusus untukmu. Aku rasa ini sangat terlihat bagus untukmu. Aku tidak memakai penakonek seperti itu. Buatkan aku salat, Cesar. Tenang. Aku membuat salat. Tidak masalah. Untuk Cesar, ini semua tentang kubis, ayam, dan tentu saja remahan roti. Yang ngomong-ngomong sudah menjadi kontradiksi bagiku karena terlalu keras. Selain itu, kenapa tidak memaret lebih banyak keju? Aku tahu Margot menyukainya. Aku membuat hadiah musim semi untuk Margot. Ini bukan bunga Cesar, tapi aku pikir dia akan menyukai bunga-bunga yang bisa dimakan. Wesley, lihat ide yang sangat keren. Tidak ada yang keren. Ini ideku yang sangat keren. Aku akan membuat salat tepat di paprika. Aku akan mewarnai semua bahan di dalamnya. Kamu mengharap membuat lidah dari mentimbul. Dan lihatlah betapa lucunya kata. Mari kita lihat apa yang telah dimasak kalian. Oh, Rebecca, kamu buat sesuatu yang sangat keren. Tapi rasanya seperti sayuran biasa. Oh, nenek tahu cara membuat Cesar yang lezat. Ya, dan hari ini tidak terkecuali. Rasanya benar-benar enak. Wesley, apakah ini buah zaitun? Aku tidak tahan dengan mereka. Nenek, selamat atas kemenangannya. Yeay, akhirnya tiba juga. Berapa lama aku telah menunggu ini?